Left! 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 And West! Nah karena ini menan-menan mutlak Menan 5,8 sekian Jadi kalau 1-3 itu bergabung Tetap masih kalah sama 0-2 Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka penting terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, Rosario de Marsal alias Hercules, memperingatkan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ada pun kedua kubu Paslon ini akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hercules pun menantang dan mempersilahkan Anies hingga Ganjar membawa hasil Pilpres ke ranah hukum. Pihaknya pun meyakini Prabowo Gibran tetap menang mutlak meski kubu 01 dan 03 bergabung. Grip ini adalah identik dengan 02, identik dengan Prabowo Gibran. Yang sekarang ini hasil sementara kita lah dengan Prabowo Gibran 02 lah sebagai pemenang. Pemenang hasil PIKON 5,8 persen sekian. Jadi kalau mau diputar bagaimana, mau diputar bagaimanapun, saya yakin tetap kita menang. Mau diribut bagaimanapun, mau dimakjul bagaimanapun, mau dimakjulin Pak Jokowi pun, mau dimakjul bagaimanapun, itu tidak akan tercapai. Ya karena ini menangnya menang mutlak, menang 5,8 sekian. Jadi kalau 1-3 itu bergabung, tetap masih kalah sama 02. Jadi 1-3 itu gabung, tetap masih kalah sama 02. Jadi kita percayakan kepada KPU, dan percayakan kepada Bawaslu, dan seterusnya sampai ke MK. Bila mana nanti ada pihak-pihak yang merasa kalah, tidak terima, silakan tembus dalam hukum adalah Mahkamah Konstitusi MK.